Intro Tutorial bermain Mobile Legends Alat tukang Saya sebagai tukang juga pastinya mengikuti tren Seperti anak muda pada umumnya Saya juga bermain Mobile Legends Intro Nah guis aku ada sedikit info nits Nah bagi kalian yang mau top up Diamond Mobile Legends Atau cari jasa joki Mobile Legends Atau cari jasa gift Mobile Legends Kalian bisa langsung aja ke Takapedia Takapedia merupakan toko spesial Mobile Legends Disana menjual top up Diamond, jasa joki Bahkan jasa gift Mobile Legends Nah kalian juga bisa nih kunjungin IGnya Taka underscore pedia Atau bisa juga kunjungi websitenya Takapedia.com Agar skin kalian lebih banyak dan bervariasi Dan untuk kalian yang ranknya epic Bisa nits joki di Takapedia Biar kalian victory guis Jangan merenaikan aku hanya karena aku kecil Kalian gak perlu khawatir guis Karena Takapedia ini terpercaya Dan sudah terkenal dimana-mana guis Tugasku adalah untuk melindungi kalian Jokinya juga pro-pro quiz Top global Yuk segera kunjungin Takapedia Tutorial bermain gitar ala tukang Akhir-akhir ini saya telah melatih jari jemari saya Saya telah melatihnya selama 6 bulan terakhir Mulai dari kekuatan jari jemari Cengkeraman jari jemari Hingga kelincaan dan kefleksibelan jari jemari Nah saya akan menunjukkan hasil latihan saya Selama 6 bulan terakhir ini Oh iya guis saya dikasih gitar nits Dari Hawila Musik Oficial Nah berikut merupakan contoh bergitar Yang saya kuasai selama 6 bulan latihan terakhir ini Dan di saat kita sedang asik-asiknya bergitar Tiba-tiba kita melihat maling guis Dan namun tanpa disangka-sangka Maling itu malah melawan balik ke kita Melihat kemampuan bergitarnya si maling Saya merasa belum mampu menghadapinya Walaupun sudah berlatih selama 6 bulan terakhir ini Namun beruntungnya kita diselamatkan oleh petani Petani tersebut membantu kita untuk melawan maling tersebut Dan namun si maling mampu melawan sang petani Kita semapun siok melihat kemampuan si maling yang lihat sekali bermain gitar Lalu ada bocil kematian yang mencoba juga membantu kita Namun kemampuan bocil kematian belum cukup untuk menghadapi kemampuan dari si maling Kita semapun tidak habis tingking guis Kita semua merasa tidak mampu untuk menghadapi maling tersebut Namun saya memiliki edi Yaitu kita menggabungkan seluruh kemampuan kita untuk melawan maling tersebut Dan pada akhirnya kita berhasil mengalahkan maling tersebut Dan membuatnya lari terbirit-birit Oh iya guis ada sedikit info nih Hawilah musik merupakan toko alat musik yang keren-keren dan bagus-bagus guis Yuk kekuin akun dan tokonya Tutorial membangun masa depan bersama ayah Bebet Selain dapat membangun bangunan Kita para tukang juga mempunyai cita-cita untuk membangun masa depan bersama ayah Bebet Nah quiz berhubung pacar saya sedang hamil Saya pun ingin mencoba melamarnya Gimana kalau kita nikah aja Bebet Aman, aman, aman Kita nanti nikahnya pakai adat apa ya? Aman, aman, aman Gimana kalau kita nanti konsepnya bertukang? Aman, aman, aman Aman, 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 aman Apa tuh Bebet? Ini loh Atom manis burih Walaah Sekarang Garuda Atom ada varian barunya atau ternyata? Tidak Bebet, aku udah beli Garuda Atom ini tuh rasanya manis dan raya kris banget Nah, nger banget quiz dikeriukin Garuda Atom makin enak Yaudah Bebet kalau situ Ayo kita beli ya banyak buat cetak Bidangan kalau kita nikah nanti aja Bebet Aman, aman, aman Bebet Yang masih bingung mau jadi konten kreator? Yuk skumpul Lihat nih aksi para pemuda di desa Pulung Mardiko, Ponorogo, Jawa Timur Bermodalkan alat pertukangan milik orang tuanya Eric Febrianto yang masih berusia 22 tahun ini Nekat membuat konten parodi pertukangan Menggunakan ponsel adegan demi adegan direkamnya Nuansa kearifan lokal emang sangat ditonjolkan dalam kontennya Gak disangka dalam 2 bulan followernya mencapai 1 juta orang Sehingga penghasilan per bulannya mencapai lebih dari 4 juta rupiah Cuma iseng bikin video Nah, terus ternyata videonya itu yang konsep kita pertukangan ini rame lah Terus kita jadi bikin seriesnya lah Bikin kelanjutan cerita-ceritanya Jadi kita masukin karakter-karakter kayak ini asisten Kocil Masukin kameramen Asistennya asisten Sama karakter-karakter yang lainnya banyak pokoknya Bagi para pemuda ini Gak perlu banyak mikir Yang penting aksi Kreativitas muncul Wujudkan dalam karya Tutorial membuat dingle atau kursi imuet ala tukang Nah, kali ini kita mau membuat dingle lagi guis Nah, saya sebagai tukangnya tukang Hanya butuh satu pukulan untuk memaku guis Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk kita jelaskan Akhirnya tercipta sebuah Macerieng Dingle atau kursi imuet Namun menurut saya, dingle saya ini kurang variasi guis Saya mau menambah komponen-komponen lainnya Namun sayang sekali guis Bahan bakunya sudah habis guis Dan saya pun memutuskan untuk mencari bahan baku Dan di saat kita sedang asik-asiknya mencari bahan baku guis Kita dikejutkan dengan sosok fans MU yang ada di dalam gua guis Saya pun lalu menanyakan kenapa dia berada di dalam gua Dan dia pun menjelaskan alasan-alasannya Yang tentu saja kalian juga sudah pada tau toh Saya pun lalu mengajaknya pulang Lalu saya berniat untuk menghiburnya guis Namun dia tetap saja sedih saat kita hibur guis Kita pun tidak pantang menyerah untuk menghiburnya Dan pada akhirnya dia bisa kembali sedikit tersenyum lagi guis Namun kita melakukan kesalahan yang fatal guis saat presion show Dia pun lalu kembali lagi ke setelan pabrik guis Lihat guis wajahnya murung sekali sama seperti asisten saya Dan asisten saya ternyata usut punya usut merupakan fans arsenal Nah itu merupakan alasan mengapa dia murung sekali dari jilid pertama hingga sekarang Kalau saya sih selalu full senyum karena saya merupakan fans Portugal guis Karena Portugal pada akhirnya bisa masuk piala dunia guis Nah untuk menghibur mereka berdua saya mempunyai edi guis Saya memberikan mereka outfit baru guis Nah kali ini kita banyak dikasih kemeja polos dari Nancy Stur Lihat guis kemejanya gaul-galro Cocok banget lah dipakai buat para warga dan para warga guis Karena kemeja ini harganya ramah di kantong guis Cuma 40 ribuan tok guis Namun soal kualitas mah walah gak usah diragukan lagi guis Pokoknya bagus dan mengkeren Yuk segera cek keranjang kuningnya Tutorial membersihkan aviary ala tukang Nah kali ini saya membuat tutorial bersama Irfan Hakim Guis Nah kita sudah sampai di aviary in the Hakim Guis Lihat kan guis disini tuh tempatnya indah banget dan sewajuk pol guis Banyak satwa-satwa indah seperti burung dan para burung Dan satwa-satwa lainnya guis Nah saya diundang oleh mas Irfan Bahdeb Irfan Hakim untuk membantu membersihkan aviary tersebut guis Pertama-tama kita membersihkan kura-kura nih guis Gua gede guis Lihat guis kita sangat kompak membersihkan kura-kura Lalu kita juga membersihkan dedaunan yang sudah kering guis Kita saling kerjasama dan bahu-membahu Nah lalu kita juga membersihkan kolam ikan guis Kita saling kerjasama Saya sebagai pengarah dan mas Irfan sebagai eksekutor Setelah misi selesai Saya pun berpamitan untuk pulang guis Lihat guis mas Irfan sangat puas dengan hasil kerja saya Semoga kita diundang lagi untuk membantu proyek-proyek lainnya ya guis Sahabat kita dengan semangat kerja Geminatlah keluarga itu jadi tujuan kita